Pekan Olahraga Wartawan Nasional, Porwanas, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, tahun 2024, bakal digelar di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kalsel, yang akan berlangsung 19 hingga 26 Agustus 2024 mendatang. Siwo, PWI Provinsi Jambi, rencananya akan mengirim delegasi Porwanas sebanyak 32 orang wartawan, terdiri dari peserta atlet, ofisial, manajer, tim panitia dan pengurus PWI, DKP PWI Jambi serta unsur pengurus Ikwi Provinsi Jambi. Ketua PWI Provinsi Jambi, HR Ridwan Agus DPT, mengatakan para atlet yang mendapat mandat untuk berlaga di ajang Porwanas di Banjarmasin, agar benar-benar mempersiapkan diri, siap mental dan siap bertanding. Menjadi sukses, supaya atlet-atlet yang PWI yang dari Jambi, supaya bisa paling tidak yang membawa perumbu pulang, mudah-mudahan dia nanti nyerah. Ketua Siwo PWI Provinsi Jambi, Herian Toreza, selaku Ketua Panitia Porwanas PWI Jambi, menegaskan, tugas untuk mensukseskan keberangkatan delegasi Porwanas ke Banjarmasin ini, sangat berat. Karena waktu persiapannya sudah terlalu mepet atau singkat. Sedangkan cabang olahraga, cabor, yang diikut sertakan dalam Porwanas di Banjarmasih kali ini. Jadi cabang olahraga, delegasi Provinsi Jambi ada 6 cabor, yang pertama dari Sengah, yang kedua agrotik, yang ketiga badminton, yang keempat catur, yang kelima ekshibisi ikwi, yaitu lomba tradisional yang dilaksanakan oleh manusia pusat, kemudian yang keenam domino. Ketua Siwo PWI Provinsi Jambi, Herian Toreza, selaku Ketua Panitia Porwanasih kali ini. Ini target emas. Insya Allah kita, kalau target kami, 3 emas. Cabang apa bang yang kira-kira harapan itu yang lebih berpotensi meraih mendali? Yang pertama, atletik. Yang kedua, catur. Yang ketiga, domino. Itu yang paling dominan ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.